Senat Amerika Serikat mencecar pejabat Departemen Pertahanan Pemerintah terkait keberadaan balon mata-mata China. Senat marah karena militer Amerika Serikat lamban untuk menembak jatuh balon itu. Pasalnya, penembakan itu harus menunggu seminggu. Senat Amerika Serikat mengadakan audiensi publik pertamanya tentang balon mata-mata China pada Kamis 9 Februari. Anggota Parlemen yang tampak marah memberitahu empat pejabat Departemen Pertahanan Pemerintah. Hal ini tentang kapan militer mengetahui tentang balon itu dan mengapa mereka harus menunggu seminggu untuk menembak jatuh. Senator Partai Republik Lisa Murkowski tampak marah kepada militer Amerika Serikat. Ia sebagai orang Alaska kesal dengan sikap lamban militer pemerintah. Sambil berteriak, Lisa menegaskan Alaska adalah garis pertahanan pertama untuk Amerika. Ia pun mengkritisi pemerintah Joe Biden yang soakan menganggap Alaska bukan bagian dari Amerika Serikat. Diketahui para pejabat mengatakan balon itu pertama kalinya memasuki wilayah udara Amerika Serikat di lepas Alaska. Pada 28 Januari, balon itu terdeteksi sistem pertahanan udara gabungan Amerika Serikat dan Kanada. Sementara itu Senator John Tester dari Demokrat Montana juga memberikan kritikannya. Ia tidak ingin kejadian yang serupa terjadi dengan lambatnya penanganan yang dilakukan militer Amerika Serikat. Diketahui sebelumnya, para saksi membela keputusan Pentagon untuk membiarkan balon ketinggian terbang melintasi Amerika Serikat. Alasannya nilai utama balon bagi militer Amerika Serikat terletak pada apa yang dapat dipelajari dari jalur penerbangannya dan puing-puingnya. At what point do we say a surveillance balloon, a spy balloon coming from China is a threat to our sovereignty? It should be the minute, the minute it crosses the line, and that line is Alaska. The question that I have, and I apologize that it's taken me this long to get to the question, but I'm really concerned about what we have identified as these data gaps. We know that we have seen balloons previous that were also the surveillance balloons. We didn't realize until later, because we weren't able to do the analysis until later. This committee is the Appropriations Committee. If we need to spend the money to make sure that we don't have gaps in our own data, that what we see is clearly understood, we need to know how to fund that. So, Mr. Chairman, I'm over my time. I don't think we'll get the answers that we need here in this subcommittee. Unfortunately, we're going to have to get them in closed hearing. But I think people in this country deserve to know why the state that is the first line of defense was not able to keep the rest of the country from being more vulnerable when it came to collection of intelligence as it flew over important installation. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! 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 Terima kasih sudah nonton!